Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita, karena di ala tidak terbatas, di ala tidak terbatas. Jadi ketika kita mengikuti rencananya, ada mujizat Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengikuti rencana dalam hidup kita, ada kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan. Saya suka heran lihat Ibu Esther Kando ya, sudah 78 tahun. Tapi dia hobi kemana-mana itu foto loncat. Jadi loncat di Raja Ampat, loncat di Mesir. Udah gitu dalam satu tahun, kita kan pengen jil keliling. Jadi kita setahun ini sudah dua kali ke Papua, sudah dua kali ke Ambon, dua kali ke Manado, Makassar, ke Kuala Lumpur. Pokoknya kadang-kadang itu kita cuma pulang, ganti koper, dua hari lagi udah berangkat. Living in an airplane tuh bener-bener, di pesawat lagi, di pesawat lagi, di pesawat lagi. Itu juga luar biasa ya. Saya dulu paling takut naik pesawat, takut ketinggian. Dan seumur hidup tuh saya gak mau keluar dari kota Bandung. Udah terlalu cinta teman-teman, udah seru-seru banget ya kan. Apalagi saya senior dihormati ya kan. Kemudian Tuhan keluarkan saya dari sona nyaman. Ada Tuhan bilang lewat firman, lewat penglihatan teman, lewat macam-macam. Tuhan akan bawa saya menjadi penginjil keliling. Saya gak mau. Jangan Tuhan, ini salah dalam nama Yesus. Salah ini. Bukan dari Tuhan. Karena saya mau di Bandung seumur hidup saya. Sampai kita udah rencana. Nanti kalau kita sama-sama di Bandung, kita rumahnya di kompleks ini. Jajeran teman semua, teman perusahaan doa. Bahkan udah cari kuburan di kota Bandung. Nanti kalau kita mati ya di sini kuburan. Uh pokoknya kita berencanakan lah dari. Kemudian Tuhan mengintervensi cita-cita saya. Bunda Maria juga diintervensi sama Tuhan. Dia rencana mau sama Yusuf, bagaimana barangkali ya. Diintervensi. Satu setengah tahun saya tolak. Ah ini salah. Saya uji dulu. Kan kita suka gak mau melakukan kandak Tuhan. Saya uji dulu ya. Alasannya menguji, menguji. Kadang-kadang udah lima tahun uji terus. Satu setengah tahun saya gak mau. Tapi makin hari makin jelas. Yang kayak sepertinya, wah ini gak mungkin dari iblis nih. Kan makin hari makin jelas kalau Tuhan panggil. Terus saya pamit sama teman-teman di Bandung. Mungkin yang pertama kali keluar saya. Jadi mereka bilang apa? Gak setia. Aduh, benar Tuhan ini bukan dari Tuhan. Gak setia. Setia terus di Bandung ini. Tapi pada satu kali. Ada retreat saya ingat di Lembang. Itu hamba Tuhan. Orang luar negeri. Dari luar negeri. Dia bilang. Ada disini. Yang sudah dipanggil Tuhan. Disuruh Tuhan sesuatu. Tapi terus menolak. Aduh saya gementer. Bukan saya Tuhan. Kalau itu katanya ya. Engkau tidak mau. Berat bagimu. Masuklah ke taman Gatsmani. Contohlah Yesus. Dia tidak mau naik di kayu salib. Tiga kali dia menawar. Kalau boleh Tuhan biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tiga kali. Tapi akhirnya Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kehendakku Bapak. Kehendakmu. Jadilah. Aduh saya lebih gementer lagi. Mesti masuk taman Gatsmani. Saya lihat kiri kanan. Kok orang-orang pada slow aja ya. Saya udah. Akhirnya. Barang siapa. Mau. Persembahkan hidupnya. Di mesbah Tuhan. Dan berkata. Jangan kehendakku Bapak. Kehendakmu. Jadilah. Bakit berdiri. Saya gak mau berdiri. Ada tuh yang berdiri ya. Satu dua. Saya tetap pegangan. Tapi makin. Udah makin. Makin gementar. Terus ada yang mau matikan lampu. Biar gak malu. Dia bilang. Jangan matikan lampu. Karena Yesus memanggil murid-muridnya. Ketika terang benderang. Aduh Tuhan. Pokoknya udah di pertengahan dia. Terus tantang gitu ya. Di pertengahan. Saya berdiri. Dan kita mesti kalau waktu itu retret-retret cuma sedikit orang. Dan kalau berdiri tuh mesti ngomong. Tuhan. Saya persembahkan hidup saya. Masuk dalam kehendakmu. Pokoknya apa deh yang dirasakan tuh mesti ngomong. Bayangin. Gak cuma berdiri aja. Akhirnya saya berdiri. Saya berkata. Engkau rajaku Tuhan. Inilah aku. Utuslah aku. Ya saya begitu. Eh baru bilang begitu. Tiba-tiba ada yang sponsori saya ke London. United Kingdom. Inggris. Baru ngomong. Disponsori sana. Singkat kata. Disitu saya buat kebongan rohani kecil. Buka persoan doa. Akhirnya. Gak kebetulan. Dalam rencana Tuhan. Duta besarnya waktu itu katolik. Jadi dia support saya. Apa saja yang kamu perlukan kita support. Bus apa semua. Akhirnya. Waktu itu saya ada penglihatan di Bandung. Saya melayani. Di padang rumput. Ada bule-bule. Terus saya pindah. Saya melayani. Di bangsa-bangsa lah. Dan sejak saat itu. Penglihatan yang Tuhan kasih saya di Bandung. Itu saya mulai melihat. Di dalam kenyataan. Jadi dari tahun. Saya berangkat ke London itu. Setelah tamat. Masih kerja sedikit. Tahun 85. Dan sejak tahun itu. Sampai tahun ini. Tuhan memakai saya. Sebagai penginjil keliling. Kalau dilihat. Itu tiket pesawat mahal. Siapa sih yang mengundang dari mana-mana. Tapi karena Tuhan yang suruh. Maka ini kan perusahaan Tuhan. Ini penginjilan. Tuhan yang biayai. Tahun lalu kami diundang ke Amerika. Jadi kita pelayanan di. Ada di California. Di Nevada. Di Arizona. Itu luar biasa. Tuhan suka membalans. Nanti dari desa-desa-desa. Supaya jangan jadi kampungan. Tuhan kasih ke luar negeri. Supaya jangan jadi keluar-luar negerian. Ke desa-desa lagi. Suka-suka mu Tuhan. Dulu tuh ya. Saya suka. Mau begini. Wah pelayanan itu begitu. Kita mesti ikut ini ikut itu. Kita lahir tuh. Ori. Original. Jangan mati jadi kawe. Mau ikut sana lah. Ikut situ lah. Gak damai loh kalau. Dulu tuh saya kayak suka. Ada saingan lah namanya kan. Oh mesti begini. Kita mesti buat ini. Maka. Kalau kita mengambil keputusan. Seperti Maria. Hati kita tenang. Kita teduh. Kita damai. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku. Menurut perkataanmu itu. Jadi kalau Tuhan gak suruh. Ya udah gak usah. Karena hanya kalau disuruh Tuhan. Itu baru ada penyertaan dan urapan Tuhan. Kalau gak disuruh Tuhan. Kita mau ikutan pelayanan. Seperti orang ini. Mau ikutan seperti ini. Nyanyi aja gak terlalu bisa. Tapi mau jadi WL. Ada kan gitu. Udah. Masuknya gak tau dimana. Ya kan. Mau jadi WL. Ada yang Tuhan suruh jadi. Misalnya penyanyi. Mau jadi pengkotbah. Atau bisa juga dua-duanya. Tadinya saya itu. Kepingin. Nyanyi sama main gitar. Seperti Bang Yus tadi. Jadi saya beli. Aneka gitar. Yang mereknya luar biasa. Saya pikir dengan mereknya canggih. Saya kurusus sana. Kurusus sini. C lagi. D lagi. Akhirnya jadi pajangan berdebu itu. Gitar ada yang itu saya kasih orang. Ya bukan disitu talentanya. Jangan stres mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk orang lain. Kita fokus aja. Dengan apa yang Tuhan suruh kepada kita. Maka kita akan melihat urapan Tuhan. Dulu saya mencari tahu. Urapan Tuhan apa sih. Kenapa ini diurapi ini enggak. Padahal mungkin lagunya sama. Kotbahnya sama. Tapi ini diurapi ini enggak. Akhirnya. Saya mendapatkan. Salah satulah mungkin ini. Definisinya. Urapan Tuhan adalah. Kalau kita melakukan yang disuruh Tuhan pada kita. Dengan cara Tuhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan. Dengan cara Tuhan. Contoh. Musa memimpin bangsa Israel dengan tongkat. Disuruh belah laut merah dengan tongkat. Daud. Disuruh Tuhan melawan Goliat dengan katepel. Daud melawan Goliat dengan tongkat. Bisa enggak? Daud melawan Goliat dengan tongkat. Bisa enggak? Dua-dua melakukan kehendak Tuhan. Tapi mesti dengan cara Tuhan. Seperti Maria berkata. Aku ini hamba Tuhan. Tadi bahasa Inggris berkata. Ready to serve. Siap melayani. Tapi enggak cukup sampai siap melayani. Kalau di bahasa Inggris dikatakan. I am the Lord's maid. Ready to serve. Tapi enggak cukup sampai ready to serve. Tetapi harus sesuai dengan kehendak dan cara Tuhan. Let it be with me just as you say. Ada orang melayani Tuhan dengan talenta orang. Melayani Tuhan karena saingan sama orang. Itu enggak ada urapan. Tapi melayani Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan dengan cara Tuhan. Rahasianya adalah musti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya bukan ikut-ikutan orang. Tapi benar-benar kita mendapat kesan kita melayani. Dan enggak usah lihat hasil. Enggak usah lihat hasil. Karena hasil terserah Tuhan. Ada yang menabur. Ada yang menyiram. Ada yang menuai. Bagian kita apa yang disuruh Tuhan aja. Bunda Maria mengambil keputusan waktu belasan tahun. Saya terlambat. Ya dulu makanya suka. Kalau dengan kekuatan sendiri. Padahal melayani. Itu capek. Dan berat rasanya. Dan ada yang ngomel-ngomel. Saya lagi, saya lagi. Saya selalu yang disuruh. Enggak suka cita. Tapi akhirnya saya belajar. Aku ini hamba Tuhan. Aku budaknya Tuhan. Terjadilah kepada aku. Menurut kehendakmu. Itu jadi lebih enak. Dan ada urapan dan penyertaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan. Ibu Esther sampai umur 80 masih kuat. Itu tampaknya si keren gitu ya. Tapi itu waktu gempa nias. Kan nias itu pernah gempa. Selalu waktu itu kami. Pertama-tama kalau ada bencana kami datang. Waktu itu saya gak ikut. Tapi orang-orang bilang. Aduh Bu Esther. Kan waktu gempa itu kan rubuh semua. Emang ada hotel. Ada yang dari nias disini? Ada ya? Yahoo. Kalau horasnya nias kan Yahoo. Nah jadi. Itu Bu Esther tidurnya dimana? Di pasar di Tikar. Yang anjing sama kucing sama ayam lewat. Dan nginep. Kalau kami ke desa-desa itu serang. Kadang. Ini WC nya dimana? Sana Bu. Sana. Kenapa? Kesitu boleh, kesitu boleh, kesitu boleh. Kemana-mana aja Bu boleh. Begitu kita mesti bawa kayu lagi. Soalnya kalau kita lagi. Ada yang. Udah mau makan itu. Aduh saya. Makanya saya bilang mentor saya. Karena kalau ke desa-desa. Bu Esther kuat banget. Kalau saya masih mesti. Menyusahkan diri gitu. Makanannya juga. Aduh kadang laler semua. Dimana yang gak ada lalernya nih. Ya jadi. Maka saya tanya. Bu Esther. Apa sih rahasianya? Kok bisa kuat? Sedikit lagi. Berapa menit lagi nih. Kalau saya ngomong tentang Tuhan. Yesus tuh suka. Berapa menit lagi? Sedikit lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat. Lukas 9 ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Jadi. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus 12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi selain dikasih kuasa juga ada tenaga kesehatan. Di dalam kita masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan kasih tenaga dan kuasa. Yang terakhir. Jadi tadi ya. Jadi pertama ketika kita masuk dalam rencana Tuhan. Melakukan kendak Tuhan ada mujizat Tuhan. Yang kedua ada urapan Tuhan. Yang ketiga ada kekuatan dari Tuhan. Masih banyak sih. Tapi kan saya bilang kalau itu kan bisa bablas sampai besok. Nah yang terakhir adalah. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Nanti orang uduh kamu luar biasa. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan. Ada. Saya ingat tahun 1983. Saya itu masih gagap gugup minder kalau Bernungan. Eh saya terpilih untuk kebangunan rohani di gedung Gelora di Bandung. Pernah di situ belum? Sapa ruah. 3000 kapasitasnya. Bayangkan saya dipilih jadi pebicara. Dua hari. Saya berdoa 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 berdoa. Aduh Tuhan cuma kasih sedikit. Aduh Tuhan ini sih. Kalau saya kotban ini 15 menit selesai Tuhan. Dulu gak bisa panjang-panjang seperti ini. Tapi saya mau taat. Tapi saya mau taat. Ketika itu. Habis 15 menit selesai kotbahnya. Saya altar call. Tapi ini karena pendoa-pendoa luar biasa. Pendoa-pendoa. Pendoa-pendoakan itu barisan angkatan udara. Menyerang teritori. Angkatan darat kita cuma... Ketika altar kolap yang terjadi. Itu orang lari dari ujung-ujung kemana-mana lari ke depan. Saya sendiri kaget ini beneran nih Tuhan. Aduh mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya masih sangat muda waktu itu. Dan... Ada kemuliaan Tuhan. Orang-orang kan memuji. Oh luar biasa kamu. Luar biasa. Cuma saya tahu diri. Itu cuma Tuhan. Saya 15 menit sudah selesai. Dan supaya saya tidak sombong. Ada itu yang ikut pendeta-pendeta. Yang jago-jago teologi. Mereka bilang. Kotbahnya dia. Secara homilitika. Tiaru kotbah. Salah semua. Tapi heran kenapa orang datang. Jadi. Ketika. Pasti ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir adalah. Lukas 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10. Demikian juga lah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi kalau kita lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ada urapan. Ada penyertaan. Ada hadirat. Dan ada kemuliaan Tuhan. Saya lihat di Amplified apa sih hamba yang tidak berguna itu ya. Nah kalau di Amplified Bible. We are unworthy servants. Undeserving of praise or reward. For we have not gone beyond our obligation. Jadi kita tuh gak layak menerima pujian. Karena kita hanya melakukan yang disuruh sama Tuhan. Nah kalau di bahasa Indonesia BIMK. Apa tuh Pak Pendeta? Pokoknya bukan. Bahasa Indonesia masa kini. Ini kayaknya lebih jelas dikatakan. Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu. Katakanlah kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Kita kan cuma melakukan yang disuruh Tuhan. Jadi jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan. Kita lakukan sampai garis akhir. Sampai tuntas. Dan ini benar-benar ayat terakhir. Tadi bilang terakhir. Ternyata belum. Ini sungguh yang terakhir. Yohanes 4. Ayat 34. Apa tuh kode apa tuh ya? Siap. Yohanes 4. 34. Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka makanan rohani kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Melakukan kehendak Tuhan yang mengutus kita. Dan apa? Jangan separoh jalan. Jangan 3 per 4 jalan. Tapi menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kita akan nyanyikan. Tolong bantu para pemuji. Sampai akhir. Ku menutup mata. Ku kan setia. Menanti janjimu Tuhan. Biarlah kalau kita pernah salah. Kita pernah kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita rededikasi hidup kita. Kita persembahkan hidup kita di mesbah Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah kepadaku. Menurut perkataanmu itu. Seperti Maria menangis di bawah kakinya. Biarlah kita pererat hubungan pribadi kita dengan Yesus. Sehingga kita tahu apa yang dia mau kita perbuat. Dengan iman, keberanian. Kita melakukan kehendak Tuhan. Karena kita adalah hamba. Riang-riang Tuhan sumber gembiraku.